Pemirsa kembali terjadi penipuan berkedok arisan online di Sleman, Yogyakarta. Korbannya yang mencapai 160 orang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sejumlah ibu-ibu ini baru segelintir dari ratusan korban lainnya yang tertipu dengan kedok arisan online di Sleman, Yogyakarta. Mereka melaporkan pengelola arisan online yang diberi nama Kim Central Asia atau KCA. Seperti yang sudah-sudah, dengan skema Ponzi, awal-awal mengikuti arisan online pesertanya mendapat keuntungan secara rutin dan lancar. Apalagi makin besar uang yang disetor, maka makin berlipat untungnya. Tapi sejak Januari lalu, arisan mulai macet. Banyak yang seharusnya menarik uang arisan, tak kunjung dibayarkan. Nah, di situ kita kayak ngasih uang ke satu member dan member yang satunya tersebut, yang slot atas tersebut harus mengembalikan jumlah yang lebih banyak dalam laku satu bulan, tiga minggu yang ini. Kini korbannya yang mencapai 160 orang itu mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sudah ada 15 orang yang diperiksa sebagai saksi. Polisi juga sudah menetapkan tersangkanya. Wiwi Susilo melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Ya, terjadi lagi kasus penipuan yang berkedok arisan. Semoga para korban dapat mendapatkan kembali hak mereka dan tersangka dapat diberikan hukuman yang sesuai. Karena kan kita tahu arisan ini gak jauh dan gak lepas dari kaum wanita, ibu-ibu gitu. Yang ingin adanya uang tambahan dengan akhirnya memilih untuk arisan. Nah, Ustaz kan kalau kita tahu kan kasus arisan online ini yang penipuan yang berkedok arisan online ini sudah seringkali gitu terjadi. Ya kan, lantas kalau dalam Islam sendiri Ustaz, adakah cara untuk memilih investasi yang baik nih? Jadi ibu-ibu bisa mengikuti langkah ini gitu Ustaz? Ya, tentu saja sah-sah saja ya kita semua berusaha untuk mendapatkan rezeki tidak terkecuali kaum ibu ya. Tetapi kita harus pintar-pintar ya, harus pandai-pandai memilih jenis investasi ya. Tentu saja yang utama adalah investasi tersebut harus yang bersifat halal ya, jelas ya. Jelas artinya dari segi kehalalan itu tentu harus menghindari riba ya. Lalu kemudian harus jelas itu karena agama melarang praktek jual beli atau bisnis apapun yang mengandung unsur goror. Goror itu apa ya? Tipuan. Unsur menipu, unsur merugikan orang lain karena tidak ada kepastian di situ. Terutama yang menyangkut objek akadnya ya. Jadi kalau dia menginvestasikan sekian itu apa namanya sebenarnya objek akadnya itu apa? Tidak jelas. Kalau mudoroba bagi hasil itu kan jelas ya. Lalu kemudian jangan sampai ada unsur spekulasi ya. Saya kira kalau ponzi ini jelas ada unsur spekulasinya, ada unsur gorornya ya. Karena unsur spekulasi itu bisa dinilai seperti judi ya. Ini kan orang inginnya dapat untung tapi tidak pakai usaha gitu. Itu kan gambling ya. Judi yang diharamkan di dalam agama ya. Jadi silahkan berusaha, berbisnis, di jalan yang halal, hindari riba, hindari goror ya. Hal-hal yang sifatnya tipuan karena tidak jelas. Lalu kemudian hal-hal yang bersifat spekulatif ya. Banyak saya kira apa namanya jenis usaha yang halal ya. Jual-beli itu halal itu. Lalu kemudian bagi hasil ya atau yang disebut dengan mudoroba itu jelas halal. Lalu kemudian menyewakan properti itu juga jelas halal ya. Akadnya itu ijarah. Jadi akadnya itu harus jelas ya yang penting itu. Saya kira itu. Ustaz, ini saya sendiri ini masih bingung karena kan saya juga masih main arisan ya Ustaz. Sebenarnya di Islam sendiri arisan itu dibolehkan atau tidak sih Ustaz? Dan kalau misalnya dibolehkan arisan yang seperti apa? Ya arisan itu kalau jelas ya pesertanya. Lalu kemudian berapa yang akan dia terima. Lalu bergiliran. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk ta'awun ya. Saling tolong-menolong ya. Saling menolong. Kita mungkin untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar itu tidak bisa ya. Tapi kemudian kita mendapatkannya secara bergilir ya. Itu kan seperti kita mencicil ya. Per bulan lalu kemudian saat dapat itu dalam jumlah yang besar ya. Jadi kalau ini ada kesepakatan antara anggota peserta arisan terkait dengan jumlahnya itu dibolehkan. Dan itu adalah bagian dari kita ta'awunu ala beri wa taqwa. Saling menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Oke jadi kita kalau mau main arisan dari awal harus jelas gitu ya Ustaz. Berapa orang yang main, berapa dapetnya. Dan si pemimpin arisan itu tidak mendapatkan imbalan apapun gitu ya Ustaz ya. Jadi kan dengan adanya arisan aman seperti itu. Kita bisa tetap bersilaturahmi bersama dengan keluarga ataupun teman-teman kita gitu ya Ustaz ya. Terima kasih telah menonton!